Intro Tarik ulur Inter dan Lazio perihal Quesedo Pelatih anyar Inter, Simone Inzaghi menginginkan mantan anak asuhnya yang lebih yaitu Felipe Quesedo Pemain berusia 32 tahun asal Ecuador ini memiliki kontrak dengan Lazio hingga 2022 dan diidentifikasi oleh Simone Inzaghi sebagai cadangan ideal dari Romelu Lukaku Menurut laporan Sport Mediaset, Inter ingin menyenangkan si pelatih dan sudah ada kontak pertama dengan Lazio Untuk saat ini ada jarak antara permintaan dan penawaran, Lazio ingin 8 juta euro Sementara Inter tidak ingin menghabiskan uang lebih dari 2,5 juta euro atau maksimal 3 juta euro Untuk pemain yang kontraknya berakhir 1 tahun lagi dengan umur yang tak mudah Kontak pertama antara Inter dan perwakilan Emerson Royal Direktur Inter bertemu dengan agen Emerson Royal hari ini Memicu laporan bahwa pemain baru Barcelona itu adalah pengganti untuk Ahraf Hakimi yang diisukan akan hengkang Sementara itu, manajemen Nerazzurri juga bekerja keras untuk menemukan penggantinya dan Emerson Royal tetap menjadi pilihan pertama Laporan Gianluca di Marzio pada studio Sky Sport Italia mengatakan bahwa agen pemain Brazil berusia 22 tahun tersebut yaitu Frederic Pena telah berada markas Inter hari kemarin Emerson Royal menghabiskan dua musim terakhir di Real Betis dengan biaya yang menelan 6 juta euro Kemudian pada awal bursa transfer kemarin Barcelona menebusnya pada angka 9 juta euro Namun diketahui Blaugarna hanya akan melepas pada angka 20-25 juta euro Emerson Royal mencetak dua gol dan memberikan 4 asis dalam 38 pertandingan kompetitif musim ini Tommaso Giullini sebelum menerima Inter, Barella menolak Atletico Presiden Caliari Tommaso Giullini mengungkapkan Nicolo Barella menolak Atletico Madrid sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Inter Milan Gelandang tersebut pindah ke Inter pada bursa transfer 2019 dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 40 juta euro dan merupakan salah satu tokoh kunci dalam kemenangan Scudetto Nerazzurri Berbicara kepada Sofot, Tommaso Giullini mengungkapkan hal tentang Barella Sulit untuk mempertahankannya di musim terakhir di Caliari Atletico Madrid menginginkannya ketika seorang pemain Caliari menerima tawaran besar dari tim seperti Atletico Madrid tidak mudah untuk menolaknya bahkan lebih sulit untuk tetap fokus pada klub Anda saat ini sepanjang musim Namun, Nicolo mungkin memiliki musim terbaiknya bersama kami Itu wajar bagi kami untuk membiarkan dia pergi ke Inter pada akhir musim pada saat itu mengingat tim Antonio Conte memiliki ambisi yang sangat berbeda dengan kami Barella telah berkembang pesat selama waktunya di Inter terutama dalam mentalitasnya dan saya yakin dia bisa menjadi kapten masa depan mereka Kontakt Inter dan Helas Verona bahas pertukaran pemain Melihat Andre Ionut Radu sebagai keeper kedua Inter tampaknya sulit untuk dilanjutkan manajemen Merazuri Oleh karena itu, Inter bekerja untuk mencari klub yang siap memainkan Radu secara reguler agar bakatnya tak tersiakan Laporan terbaru dari Nicolo Sira telah terjadi kontak antara Helas Verona dengan Inter baru-baru ini ide yang pernah tercuat pada awal Mei sekarang kembali muncul ke permukaan Helas Verona dan Inter sedang membicarakan pertukaran pemain antara Marco Silvestri dengan Andre Radu Silvestri akan menjadi keeper kedua Inter sebelum pada akhirnya mengambil alih posisi keeper utama Merazuri Alvaro Odriozola tawarkan diri kepada Inter dan AC Milan Kembalinya Carlo Ancelotti ke Real Madrid membuat beberapa pemain masa depan Los Blancos diragukan bertahan Salah satunya adalah Ivaro Odriozola Pemain yang masih berusia 25 tahun ini dianggap tak akan masuk rencana pelatih asal Italia untuk proyek musim depan Jurnalis Spanyol, Edu Pidal mengatakan bahwa Alvaro Odriozola yang masih terikat kontrak hingga 2024 tidak masuk dalam rencana Carlo Ancelotti untuk musim depan Klub telah memberitahu pemain yang lewat perwakilannya melihat opsi bermain di Italia dengan niat untuk bergabung dengan Inter atau AC Milan Perusahaan Cryptocurrency menjadi sponsor utama Inter Pertanyaan terkait sponsor jersey baru masih menjadi agenda di Inter Klub berjuluk Nerazuri belum menemukan mitra yang memenuhi permintaan dan sedang menyelidiki hipotesis baru Coriri Delosport benar-benar mengejutkan dengan berita yang mengatakan bahwa perusahaan cryptocurrency sebagai sponsor baru Inter Ini adalah salah satu skenario yang sedang dievaluasi oleh manajemen Klub Nerazuri Pembicaraan terbuka merupakan perusahaan asal Amerika Serikat dan Inggris dengan kontak yang semakin mendalam dengan beberapa perusahaan yang tertarik pada dunia cryptocurrency dan sistem pembayaran alternatif Dari apa yang tampak, bagaimanapun, belum ada pengumuman hingga saat ini Kemungkinan akan dilakukan pada akhir Juni atau awal Juli Tujuannya adalah memulai musim dengan sponsor baru di Jersey dengan bendera Italia di bagian dada Sedangkan untuk angkanya, targetnya hingga beberapa bulan lalu tetap pada angka di atas 30 juta euro per musim Jose Mourinho, inilah saatnya Romelu Lukaku mengatakan bahwa ia terbaik Majalah Inggris The Times mewancarai Jose Mourinho pelatih baru AS Roma yang salah satu pembicaraannya adalah mengenai Romelu Lukaku Saya pikir ini adalah momen yang sangat baik baginya untuk mengatakan Inilah saya, saya adalah salah satu striker terbaik di dunia Dua tahun di Inter memberinya label dan kepercayaan diri Di Chelsea dia masih anak-anak Di Manchester United dia dalam tahap pendewasaan Di Inter ia menjadi pemain top, dia sangat dicintai di sana Banyak kasih sayang dari para penggemar Cinta dari rekan satu tim, ikatan yang fantastis dengan manajer klub Romelu adalah sosok anak laki-laki besar Secara fisik ia sangat kuat Tapi dari sisi dalam dia juga seorang anak yang membutuhkan cinta Yang perlu merasa didukung, yang perlu merasa penting Periode di Inter memberinya segalanya Apalagi sekarang dia akhirnya memiliki gelar di telapak tangannya Dia membawa sepak bolanya ke level yang lebih tinggi Terutama dari sudut pandang emosional Dia menjadi pemain yang lebih baik Tidak ada keraguan bahwa dia akan mencetak gol Dan berjuang untuk sepatu emas untuk musim depan Kejuaraan Eropa adalah waktu yang ideal baginya Untuk menunjukkan betapa bagusnya dia Tidak ada keraguan bahwa dia akan mencetak gol